Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai praktikumnya untuk pekan keempat Materinya tentang comparison dan instruksi untuk conditional Untuk comparison kita pakai perintah CMP Jadi compare Ini sama dengan perintah pengurangan Tapi hasilnya tidak akan disimpan ke register tujuan Oke, jadi sebelum melakukan jam Kita instruksikan dulu untuk compare Jadi compare, kemudian untuk jamnya Dia akan mengecek flag mana yang hidup Jadi CMP dulu, baru jam sesuai dengan yang diinginkan Oke, untuk perintah jam ada bermacam-macam Sesuai dengan keinginan kita Apakah jam jika sama dengan nanti JE Atau jam jika tidak sama dengan JNE Jam not equal Kemudian apakah lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya Oke, jadi untuk percabangan Instruksi yang digunakan adalah CMP dulu Compare, kemudian baru jam Jam akan dilakukan sesuai dengan kondisi flag Baik, instruksi CMP ini sama dengan instruksi sub pengurangan Jadi tujuan dikurangi dengan sumber Misalnya CMP destination source itu sama dengan destination kurangi dengan source Bedanya adalah hasil akhirnya tidak disimpan ke destination lagi Jadi cuma mengurangkan kemudian flagnya saja yang berubah Itu untuk compare Kemudian compare akan mengubah flag ini Overflow dan sign untuk Bilangan bertanda Kemudian 0 Kemudian carry untuk bilangan tidak bertanda Kemudian ada ac dan parity Ini yang tidak kita pakai Oke, kita bahas dulu untuk yang bilangan tidak bertanda yang unsign Nah, hasil dari compare itu akan mengubah flag Untuk bilangan unsign yang berubah adalah flag 0 dan carry Kita bahas yang paling gampang Jika destination sama dengan source Maka hasil pengurangannya adalah 0 Jadi 0 flag akan nyala 1, 0 flag 1 Itu berarti tandanya destination dan source itu sama Nanti tinggal jika sama dengan Maka jamnya pakai yang jam 0 atau jam equal Itu sama saja Kemudian jika kurang dari Maka destination kurang resource Bernilai negatif Maka carry flagnya 1 Karena dia akan menjadi Overflow ke bawah Nah, karena dia unsign Tidak ada overflow Maka pakai carry flag Jadi menjadi negatif Itu menjadi komplement 2 Kemudian yang normal Kalau destination lebih besar dari source Itu berarti Hasilnya adalah positif Destination kurang resource Positif Itu 0 flagnya 0 Carry flagnya tidak ada Oke Kemudian untuk bilangan bertanda Yang dilihat adalah 2 Yaitu sign flag dan overflow flag Sign dan overflow Untuk yang unsign Kan yang dilihat cuma carrynya saja Apakah dia positif atau negatif Lihat carry Untuk melihat apakah sama dengan Sama pakai 0 Zero flag Oke, jika tujuan sama dengan sumber Berarti hasil pengurangannya 0 Zero flag 1 Kemudian jika tujuan kurang dari sumber Itu nanti sign flag tidak sama dengan overflow Kemudian jika destination Tujuan lebih besar dari sumber Itu sign flag sama dengan overflow flag Jadi kalau sign nya 0 Overflow nya 0 Itu berarti positif Kalau sign nya 1 Overflow nya 1 Berarti dia negatif Seperti itu Tapi lebih besar dari Sumbernya Oke, kemudian Nah itu ya Jadi compare dulu Kemudian compare akan mengubah flag Sesuai dengan kondisi yang dibandingkan Jadi compare antara 2 bilangan Nah tinggal kita pakai jam nya sesuai dengan Yang kita operasikan Bilangan bertanda atau tidak bertanda Nah ini penjelasan flag apa saja yang berubah Jadi untuk yang unsign Ada zero flag dan carry flag yang berubah Kemudian untuk yang sign Itu 2 Tambah ini Jadi zero flag tetap Kemudian yang carry flag Itu jadi Yang dicek ada 2 Sign dan overflow Oke Ini contohnya Move AX 5 Jadi Ya 5 masukin ke AX Kemudian compare AX dengan 10 Nah ini kan bilangan tidak bertanda nih 10 Bandingin dengan 5 Berarti ini Compare Itu sama dengan Dikurangkan 5 kurangi 10 Berarti zero flag nya 0 Karena dia tidak sama Hasilnya tidak kosong kan 5 kurangi 10 kan negatif Kemudian carry flag nya 1 Karena hasilnya negatif Kemudian disini compare lagi CX dengan AX Nah karena sama Berarti CX nya 1000 Kurangnya AX 1000 Maka zero flag nya jadi 1 Jadi 1000 kurangi 1000 0 Kemudian carry flag nya 0 Karena positif Oke Masuk ke jam Untuk jam itu Ada 2 Unconditional Jadi kita tidak perlu compare dulu Langsung saja lompat Jam Kemudian label Harus diberikan label Kemana dia akan lompat Oke ini Kurang banyak kita pakai Biasanya untuk if Dicek dulu kondisinya Berarti pakai conditional Jam Sintaks nya J Kemudian kondisinya Nanti ada bermacam-macam kondisinya Misalnya JC Itu jam jika carry JNC Jam jika not carry Jadi Carry flag nya 0 Itu dia akan melakukan jam Kemudian JZ Jam jika 0 flag nya set Ini sama dengan Jam if equal Jam if 0 Kemudian JNZ Ini jam jika 0 flag nya 0 Ini sama dengan JNE Jam if not equal Oke ini Lengkapnya seperti ini Kemudian Ini yang Equality Berikutnya untuk yang unsigned Itu lebih besar pakai A Jam above Untuk lebih Kecil pakai B Jam below Untuk yang unsigned Kemudian untuk yang Sign bertanda Itu pakai JG Greeter Dan JL Lower Oke untuk Mudahnya Saya buat kayak gini aja Ini pertama CMP dulu Kemudian jam Kondisinya Kondisinya bisa macam-macam Kita bahas yang unsigned dulu Kedua bilangan itu Positif Nanti kan ada kondisi Lebih besar Sama dengan Lebih besar Sama dengan Tidak sama dengan Terus lebih kecil Lebih kecil sama dengan Terus Nah ini yang Kondisi ini ya Kemudian Perintah Jamnya apa Untuk yang unsigned Dan sign itu Dibedakan Karena untuk yang unsigned Dicek Dua flag Zero dan carry Kalau yang sign Dicek Tiga flag Zero Kemudian Overflow Dan Sign Sign flag Oke ini yang unsigned dulu Tadi Untuk lebih besar Pakai A Jam above Jam above Terus ini sama dengan Lebih besar sama dengan Jam above Or equal Kemudian ini Jam above Ini jam if equal Ini sama dengan JZ Dan ini jam if not equal Sama dengan JNZ Kemudian ini jam below Ini jam below Or equal Nah Itu yang unsigned Terus yang sign Tinggal pakai Istilahnya Greeter Sama lower Ini jam Greeter Or equal Jam Greeter Ini sama nih Jam equal Pakai zero flag Ngeceknya Jam not equal Jam Lower Jam lower Or equal Gitu Jadi hafalkan saja Ininya Kondisinya Untuk yang unsigned Pakai above Below Jangan kebalik Kalau yang sign Itu greeter Lower Tuh Ini pakai Istilah above Below Yang sign Pakai istilah Greeter Lower Untuk Perintahnya Oke Ini yang lengkapnya Nih ya Nggak usah dihafalkan Secara umum Sama sih Tapi ada yang Aneh nih JNAE Itu sama dengan JB Terus bisa juga Mengecek CX Jam if CX zero Jam if CX zero Ini jarang kita pakai Ini yang berdasarkan Flag tertentu saja Ini juga Jarang dipakai nih Kita pakai yang sudah Disediakan Langsung sesuai fungsinya Yang ini Jadi ada 2, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 12 nih Eh Ada 10 Untuk yang equal sama Jadi compare Kemudian baru Jam Nah untuk jam Perlu labelnya Oke Itu untuk Jam Jadi ada JMP Ini biasa Tanpa kondisi Langsung Lompat aja Kemudian ada Jam dengan kondisi JCC Kalau jam dengan kondisi Biasanya Compare dulu Sebelumnya nih Compare dulu Antara 2 bilangan Kemudian Kemudian tergantung hasilnya Dia akan jam Atau Terus Jadi bisa Jam bisa enggak Tergantung kondisinya Oke untuk latihan Nanti di LX ada nih Yang nomor 5 Ada di LX Silahkan dicoba Terus saya contohkan Penggunaannya Di Program Jadi Saya contohkan Di Program Misalnya Kayak gini Ada program Untuk menentukan Apakah suatu Bilangan Positif Atau negatif Nah Kita cek X nya Bandingkan Dengan Nilai 0 Oke Yang pertama Adalah Section Data Kita buat Suatu label Ya Jadi untuk Positif Nanti dia ngeprint Apa Positif Terus Kalau 0 Nanti ngeprint Nah ini Jadi Text nya Dibikin Variable dulu Untuk Manggil Print F Terus Ini yang Negatif Kemudian Ada X Suatu Bilangan Integer Jadi Double Word Sebanyak Satu Oke Kemudian Baru masuk Ke Program Bikin Label Main Oke Pertama adalah Scan F Nah Scan F Kita pakai Library Dari Library C Global Main Kemudian External Kita mau pakai Scan F Dan Print F Oke Tadi yang pertama Ngapain kita Oke Scan F Persen D Masukkan Ke Variable X Nah format Untuk inputnya Taruh disini Juga nih Format In Persen D Oke Oke Untuk Manggil fungsi Dari library Parameternya di Push Jadi push X nya dulu Halamat X Kemudian push Format Inputnya Kemudian Panggil Scan F Kemudian Kembalikan Stack nya Seperti Semula Oke Jika sudah Di Dicek nih X nya nih Nah ini Saya copy Oke Oke asumnya X nya sudah Ada isinya Terus Kita cek Jadi Disini Dicek dulu Apakah X Lebih besar Dari 0 Maka CMP Kemudian Nilai X Ini nilainya ya Jangan alamatnya Kemudian Bandingkan dengan Nilai 0 Ini langsung aja nih Immediate Oke Setelah itu Dibandingkan dengan X Setelah itu kan Flag nya akan berubah Sesuai dengan Kondisi Nah disini Yang kita inginkan adalah Lebih besar Kondisinya Nah terus Kita tentukan Apakah X nya Sign atau Unsign Nah kalau disini Persen D Ini berarti Yang sign Integer biasa Yang sign Kalau Persen O Berarti unsign Oke Berarti untuk Yang Sign Pakai Greeter Dan lower Ini berarti Jump if Greeter Nah kalau Lebih besar Nanti ngapain Nanti Ngapain ya Belum kita Uji sini Jika lebih besar Nanti print Yang positif Nah Terus kita buat Label nya nih Yang print positif Itu kayak gimana Print positif Berarti push Yang String positif Kemudian call Printf Kemudian Add ESP ESP 4 Gitu aja Terus return 0 Jadi Move Ya X 0 Return Yang print positif Oke Terus kalau Tidak lebih besar Dari 0 Maka akan Lanjut ke bawah Jadi kalau Dia lebih besar Dia akan jump Jam ke print Yang positif Kalau Lebih kecil Sama dengan Dia lanjut ke bawah Oke Terus Lanjut ke bawah Berarti Ini Compare lagi Dengan Apakah X Sama dengan 0 Nah compare lagi Jadi kalau jam Equal Maka print Yang 0 Coba kita Print yang 0 Kita buat Labelnya Dia akan Kesini Ini push Yang String 0 Tadi Terus Kalau Enggak juga Berarti Terakhir nih Yang else Ini bisa Langsung aja nih Jam ke Print Negative Gitu Jadi kalau Lebih besar Dia ke positif Kalau sama dengan 0 Atau Biar lengkap nih Jika Lebih kecil Print Jam ke Print yang Negatif Yang di push Adalah String Negatif Oke Terus Nah ini ada Yang kurang nih Jadi kalau Positif Lompat Kesini Push Yang positif Kemudian Harusnya kan Langsung Print F Jadi kalau Seperti ini Dia akan Push Positif Push 0 Push Negatif Push 3 Kali Jadi setelah Push Positif Dia langsung Print aja Ini Kayak gini Jadi Setelah push String Positif Jam Ke Print Setelah push Yang 0 Jam Ke Print Langsung Setelah push Negatif Ya dan Langsung Call Print F Ini Gak usah Jam Yang terakhir Oke Kita coba Contohnya Eh Build Ini Unrespected Dbdw Itc After Instruction Oke Ini Neck Ini Instruksi Apa Ini Harus Diganti Nega Kita Ada Instruksi Namanya Neck Untuk Negasi Jadi Yang Negatif Saya Ubah Label Nya Biar Nggak Konflik Valid Valid Size For Operand 1 Nah Ini Kalau dari Memory Ini kan Dari Memory Kemudian Ini Immediate Lebarnya Belum Tau Oleh Assemblernya Kalau dari Register EAX Itu kan Lebarnya Udah 32 Bit Kalau yang Dari Memory Atau dari Immediate Dan Tidak Ada Register Sebagai Tujuan Atau Sumber Itu Salah Satunya Diberikan Lebarnya Berapa Panjang Datanya Jadi Yang Mau kita Compare Adalah 32 Bit Yaitu Double Word Oke Kita Coba 5 Positif Kemudian 0 0 Kemudian Minus 9 Negatif Oke Itu Contohnya Untuk Penggunaan Compare Jadi Compare Dulu Antara Dua Bilangan Nah Jika Salah Satunya Bukan Register Maka Harus Diberikan Bantuan Lebar Bit Berapa Ini Kita Operasikan 32 Bit Berarti Lebarnya Adalah Double Word 32 Bit Kemudian Setelah Di Compare Nanti Flagnya Akan Berubah Sesuai Dengan Kondisi Dua Bilangan Tersebut Nah Ini Jamnya Jika Lebih Besar Jam Greeter Jika Sama Jam Equal Jika Lebih Kecil Jam Lower Untuk Yang Sine Integer Bilangan Bertanda Kalau Yang Bilangan Unsine Pakai JA Jam Above Dan JB Jam Below Kemudian Jam Kemana Nah Kalau Dia Lebih Besar Berarti Print Positif Kesini Push Yang String Positif Terus Jangan Lupa Ini Harus Jam Lagi Ke Bawah Ini Sama Dengan Case Jadi Kalau Enggak Diberikan Apa Case Lupa Ini Dia Akan Follow Through Kalau Enggak Jam Dia Akan Ke Bawah Oke Kemudian Ini Yang Jam Greeter Kalau Kasusnya Bukan Greeter Maka Akan Lanjut Ke Bawah Nah Dicek Jam Setelah Jam Jam Jika Equal Kemudian Jam Jika Lower Oke Oke Itu Saja Untuk Materinya Dan Contoh Di Code Assembly Halinya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di Grup WA Selama Sesi Praktikum Kemudian Jangan Lupa Dicoba Alex Yang Soal Nomor 5 Ini Ada Di Alex Nah Ini Silahkan Dicoba Oke Itu Saja Untuk Materinya Tentang Perintah Compare Dan Jam Jam Ada Dua Jam Unconditional JMP Biasa Kemudian Ada Jam Yang Conditional Untuk Yang Jam Conditional Sebelumnya Perlu Perintah CMP Oke Baik Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Baru 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 M G B ам